Halo teman teman apa kabar kangen rasanya lama enggak bikin video ya teman-teman karena beberapa hari ini kondisi badan kurang fit teman-teman terus ditambah lagi kesibukan kesibukan lain ya sehingga saya enggak sempat bikin video baru perkenalkan nama saya Rozan teman-teman buat kalian yang baru pertama kalinya menonton video dari channel ini ya jika kalian suka video-video dari channel ini jangan lupa nanti tinggalkan like comment kemudian di subscribe channelnya teman-teman jangan hanya dilihatin videonya saja di video ini kembali saya akan membahas tentang Oyo Indonesia teman-teman karena semakin menarik saja aplikasi ini ya semakin menarik tapi semakin menantang juga teman-teman kenapa menantang ya seperti yang kita tahu ya untuk mendapatkan poin banyak di aplikasi ini sekarang sulitnya minta ampun teman-teman sangat sulit sekali ya hari ini tanggal 18 September 2018 teman-teman dan tadi pagi saya mendapatkan 32 poin saja hari ini 32 poin kemarin 38 poin teman-teman menurut kalian itu bagaimana apakah itu banyak sedikit atau wajar teman-teman karena saya yakin diantara kalian ada yang lebih dari itu dan ada juga yang kurang dari itu ya jadi saling diskusi komen ya di bawah teman-teman biar kita itu saling tahu gitu ya tapi yang real ya jangan yang hoax biar bermanfaat buat yang lainnya teman-teman tapi menurut saya teman-teman berlaku hari ini pada saat saya membuat video ini mendapatkan 38 poin itu sudah wajar ya teman-teman ya Kenapa saya bilang begitu karena masih banyak member-member lain yang bilang katanya mereka itu masih kesulitan teman-teman bahkan nggak sampai di 30 poin setiap harinya ya ada yang bilang katanya hanya mendapatkan belasan poin ada yang bilang 10 poin bahkan ada yang lebih parah lagi teman-teman padahal dia sudah chat ke banyak kontak gitu ya tapi hanya mendapatkan dua poin saja nah buat kalian yang sering mengalami seperti ini teman-teman saya punya tips buat kalian tipsnya seperti ini kurangi jumlah kontak yang kalian chat setiap harinya teman-teman jangan pernah kalian berharap dengan kalian chat ke beratus-ratus kontak 200 300 400 bahkan sampai 1000 kontak gitu ya kalian akan mendapatkan poin banyak gitu enggak bakal teman-teman ya untuk poin sekarang ini pada saat saya membuat video ini enggak bakal kalian enggak akan dapat tambahan apa-apa teman-teman nah artinya adalah daripada kalian capek-capek chat ke banyak kontak kenapa enggak kalian pakai saran saya ini teman-teman semoga bermanfaat ya teman-teman ya silahkan dicoba nanti Oke jadi itu sekilas tentang poin ya tonton karena di video ini saya enggak fokus ke situ teman-teman saya ingin menyampaikan hal-hal fitur menarik di aplikasi Oi yang sekarang ini ya teman-teman ya tadi di awal saya bilang kalau di versi Oi yang sekarang itu lebih menarik ya teman-teman karena sudah ditambahkan fitur-fitur baru di dalamnya nah salah satunya adalah fitur lini masa ini teman-teman jadi di lini masa ini kita nanti bisa melihat ya siapa aja teman kita yang baru saja menukarkan poinnya gitu ya terus di sini juga kita nanti bisa melihat apabila si Oi Mimin menginfokan sesuatu ke kita teman-teman Nah terus tampilan di menu dompet ya teman-teman sudah dirubah total ya dari yang dulunya seperti ini sekarang sudah lebih menarik lagi teman-teman di paling kiri atas ya itu adalah foto profil kita kemudian yang paling tengah adalah jumlah saldo poin kita teman-teman terus yang paling kanan adalah menu bantuan di bawahnya lagi ada bank ya terus kemudian ada dompet digital teman-teman Nah menariknya di sini adalah ketika kita ingin menghubungkan akun bank kita ke dalam aplikasi ini ya sekarang itu tidak diharuskan untuk memverifikasi akun kita dulu teman-teman beda dengan yang dulu-dulu ya kalau dulu kan kita diharuskan untuk memverifikasi akun kita dulu ya menggunakan KTP dan lain-lain Nah memang apa sih fungsinya kita itu menghubungkan akun bank kita ke dalam aplikasi ini teman-teman nah ini fungsinya untuk memudahkan kita ya apabila kita nanti sesama member OI ya ingin bertransaksi secara online teman-teman misalkan jual beli sesuatu gitu ya Nah jadi untuk mengirim atau menerima dana bisa kita lakukan via aplikasi OI teman-teman dan biayanya adalah gratis ya sekalipun ingin mentransfer ke antar bank ya teman-teman ya Nah sekalipun kita sudah menghubungkan akun kita ke dalam aplikasi OI ini teman-teman seperti yang kalian lihat ya menu transfer di bawah ini teman-teman ya belum bisa diklik ya teman-teman Nah itu karena kata adminnya untuk saat ini yang bisa melakukan transfer menggunakan aplikasi OI ini khusus member OI yang menggunakan akun bank DBS teman-teman ya saya kasih screenshotnya seperti ini kata adminnya teman-teman ya Nah jadi saya disini sekalipun saya sudah menghubungkan akun bank saya ke dalam aplikasi ini saya belum bisa menggunakannya teman-teman karena akun bank yang saya gunakan adalah bank BRI ya mungkin saya akan kasih gambaran ya Bagaimana caranya mentransfer uang ke member OI yang lain teman-teman langsung saja buka menu obrolan kalian kemudian cari kontak yang ingin kita transfer uang tersebut teman-teman klik ya kemudian di pojok kanan atas ada tulisan rp teman-teman ya klik disitu kemudian disini kalian akan diminta untuk mengisikan jumlah nominal yang ingin kalian transfer karena disini akun bank saya masih belum bisa digunakan saat ini teman-teman Nah jadi di bawah sini ada tulisan saya diminta untuk menghubungkan akun bank saya padahal di awal tadi ya saya sudah menghubungkannya teman-teman Nah terus satu lagi yang menarik ya mungkin ini adalah yang kita tunggu-tunggu selama ini teman-teman jadi di menu penukaran poin sekarang ya sudah ditambahkan menu penukaran voucher undian berhadiah smartphone Xiaomi Pocophone F1 teman-teman ya sekalipun kita nggak bisa langsung menukarkan poin kita menjadi HP gitu ya ya namanya juga awal-awal nggak apa-apa lah seperti ini ya teman-teman ya Nah jadi disini kita itu diminta untuk menukarkan 20 poin kita dan akan ditukarkan menjadi voucher undian ini teman-teman ya dan voucher ini berlaku hingga nanti tanggal 1 Oktober 2018 mungkin akan terus ada ya setiap bulannya seperti ini teman-teman jadi nanti setiap bulan akan diundi satu pemenang yang mendapatkan hadiah smartphone ini entah bulan depan depan hadiahnya apa teman-teman tapi saya pikir mungkin fitur ini akan terus ada di Oh ya teman-teman ya Oke jadi itu dia teman-teman video tentang bahasan OI kali ini ya semoga video ini bermanfaat khususnya buat kalian yang belum menggunakan aplikasi ini ya jadi buat kalian nih yang seringkali membutuhkan pulsa gratis silahkan cari aplikasi ini di playstore teman-teman ketikan saja OI Indonesia kemudian download dan install ya kemudian daftar juga disitu teman-teman ya udah saya akhiri video ini sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati